selamat menikmati selamat menikmati daur hidup adalah pertumbuhan makhluk hidup dari muda sampai dengan dewasa pada proses daur hidup ada beberapa jenis hewan yang melakukan metamorfosis metamorfosis adalah perubahan perubahan bentuk tubuh dari muda sampai dengan dewasa metamorfosis terbagi menjadi dua metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna pada tahapan metamorfosis sempurna perubahan bentuk tubuh pada hewan mengalami pase kepompong atau pupa contohnya pada kupu-kupu nyamuk, lalat, dan katak contoh pada metamorfosis kupu-kupu kupu-kupu yang telah dewasa akan menghasilkan telur telur menetas menghasilkan larva atau ulat ulat atau larva tadi akan membungkus diri menjadi kepompong kepompong akan menghasilkan kupu-kupu dewasa begitu seterusnya contoh pada nyamuk nyamuk dewasa akan menghasilkan telur telur menetas menjadi jentik-jentik jentik-jentik berubah menjadi pupa dan akan menghasilkan nyamuk dewasa contoh pada katak katak dewasa akan menghasilkan telur telur menetas menjadi berudu berudu akan tumbuh menjadi berudu berkaki kemudian menjadi katak berekor dan kembali menjadi katak dewasa katak tidak mengalami tahapan pupa atau kepompong tetapi karena perbedaan organ tubuhnya saat masih muda sampai dengan dewasa yang sangat berbeda maka katak termasuk ke dalam metamorposis sempurna pada tahapan berudu katak bernapas menggunakan insang kemudian setelah menjadi katak katak bernapas menggunakan paru-paru perubahan yang sangat berbeda inilah maka katak dikatakan sebagai metamorposis sempurna berikut kita akan masuk ke dalam metamorposis tidak sempurna metamorposis tidak sempurna adalah tahapan perubahan makhluk hidup yang tidak melalui pasel, pupa, atau kepompong contohnya pada belalang, jangkrik, dan juga kecoa contoh metamorposis tidak sempurna terdapat pada belalang pada belalang dewasa akan menghasilkan telur telur akan menetas menghasilkan nympha 1 kemudian menghasilkan nympha 2 dan belalang dewasa perbedaan nympha 1 dan nympha 2 adalah pada saat nympha 1 tidak terdapat sayap pada bagian belakang belalang tetapi pada bagian nympha 2 akan tumbuh sayap pada bagian belakang belalang kemudian tumbuh menjadi belalang dewasa berikut adalah contoh makhluk hidup yang tidak mengalami metamorposis bentuk tubuh makhluk hidup sama saat dilahirkan atau ditetaskan hanya ukuran besarnya saja yang berbeda contoh pada kucing, burung, ikan, dan lain-lain pada kucing contohnya tidak mengalami perubahan bentuk pada saat dilahirkan sampai dia dewasa hanya perubahan ukuran tubuh tidak mengalami perubahan bentuk pada kaki, pada telinga, pada badan, atau yang lainnya maka jenis hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk ini dikelompokkan menjadi hewan yang tidak mengalami metamorposis berikut kita masuk dalam daur hidup tumbuhan daur hidup tumbuhan adalah proses dari biji sampai pada tumbuhan itu dapat menghasilkan biji atau individu baru, tumbuhan baru maka itu disebut daur hidup pada tumbuhan berikut adalah contoh daur hidup pada tumbuhan tumbuhan mangga yang telah dewasa akan menghasilkan bunga bunga akan melakukan penyerbukan seperti pada pelajaran pertama kita telah mempelajari penyerbukan adalah bertemunya sel jantan dengan sel bertina kemudian menjadi buah buah membungkus biji kemudian biji akan mengeluarkan akar dan menghasilkan tunas kemudian menjadi pohon kecil begitu seterusnya kemudian dia menjadi pohon yang lebih dewasa dan menghasilkan buah atau biji baru maka itu disebut sebagai daur hidup pada tumbuhan nah sekarang tahukah kalian apa itu daur hidup? tentu kalian sudah tahu daur hidup adalah pertumbuhan mahluk hidup dari muda sampai dengan dewasa pada pertumbuhan daur hidup ini ada yang melakukan metamorposis dan ada yang tidak melakukan metamorposis yang melakukan metamorposis terbagi menjadi dua ada metamorposis sempurna dan ada metamorposis tidak sempurna sekian penjelasan dari ibu semoga bermanfaat demikian penjelasan dari ibu semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih